musik 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 kapitri kapitri memperingati hari batik seperti apa memperingati hari batik kita sebagai anak bangsa tentunya harus tetap membudayakan apa-apa yang menjadi ciri khas republik indonesia mungkin ada koleksi berapa batik di rumah lumayan banyak sih aku ya walaupun aku jarang melihatkan pakai batik tapi untuk menghargai hari-hari besar atau misalnya ada undangan-undangan resmi pasti aku pakai ciri-ciri khas indonesia entah itu batik warna-warna coraknya sendiri koleksinya dari mana aja kayak papua atau aku tuh gak terlalu gak terlalu sukanya dari provinsi mana gitu aku semua provinsi semuanya karyanya bagus bagus kain-gainnya bagus-bagus batik juga nah itu batik mana batik pekalongan lah batik mana batik cirebon dan segitanya semuanya bagus-bagus Pak Fitri hari ini juga ditampil fashion show sedikit ya kebetulan kan ini sahabat aku kemarin kita habis sama-sama pulang dari New York Fashion Week ini juga salah satu yang dia bawakan di New York Fashion Week jadi pas bilang tapi hari batik kita buat acara ya ini kan senang hati memperkenalkan batik ke dunia luar seperti apa si kemana di fashion show nah itu nanya ke para pakar ya kalau aku kan hanya apa ya pengguna gitu kalau untuk yang bagaimana mengenalkan ya aku cuma sebatas bahwa aku anak bangsa anak indonesia kalau ditanya pakai apa ya batik tapi gue serta fashion show aku bukan model ya cuman dengan keberadaan aku disini mencoba tugas selesai dan luar biasa Pak Fitri mungkin sedikit mau update soal Pak Fitri lagi ramai di sosial media masa? iya terihal kedekatannya dengan Inca oh Marisa Inca mana ya? iya tadi diada tuh dari kapan sih mungkin dekat dan ee apa ya kalau dibilang dari kapan kan dekat tentunya kenal-kenal Inca semua juga tau ya cuma kemarin kan memang ee kita beberapa hari jalan bareng Inca memang ikut support juga Batik Bismiq Balai Dodo biar lumayan jadi dekat kan gila kalau gak salah 10 hari sama-sama satu kamar juga kan sama saya jadi ya banyak banyak ngobrol kita kan ada pribahasa tuh ya kalau kita tuh udah berpesiar 1x24 jam katanya kita baru tau orang Inca baik orang Inca hmm berarti memang sudah lama ketau atau dekat sih Kak Fitri sebenarnya sama Inca sendiri kalau tau ya udah pasti semua orang tau ya Inca Marisa Inca tau kalau dibilang dekat saya tuh gak gak apa ya semua orang yang ee kenal dalam dengan saya apalagi sudah jalan dengan saya itu saya anggap sama dekat jadi dia ikut bawa-bawa nanda Fitri dengan sesuatu yang saya mah sudah biasa kan saya mah juga sudah biasa dibawa yang ganjin sana sini saya mah selalu bilang selai aja rasa tersebutnya gak sih itu ada bukti yang saya sudah sebelumnya sedikit bukti apa nih banyak ada salah satu akun yang menyudutkan Da Fitri dengan Ica sendiri oh saya gak merasa ya saya tidak merasa apapun berita-berita kalau kalian lupa ya saya ingatkan kembali bahwa saya itu sudah apa ya sudah kuat mentalnya semenjak saya itu selalu membela orang-orang yang benar yang benar saya bela jadi kalau netizen yang ngomong A, B, C, D saya gak peduli lah saya cuman ingat pesan Umi Fitri malah Umi Fitri mudah-mudahan lihat dia cuman bilang ke saya tete kita itu tidak akan misak oleh ucapan orang lain jadi itu yang menguatkan saya siapapun yang ingin menghikmat saya siapapun yang ingin berkata buruk tentang saya silahkan karena saya tidak akan diadili di akhirat nanti dengan ucapan tadi tapi mengganggunya seperti apa sih Kak Fitri? saya gak kerasa terganggu mungkin apakah dari netizen banyak ya sampai nge-DM sampai berkata kasan ini ya bermain sosmed itu tentu tahu resikonya gak boleh juga kita hanya gila dipuji-puji atau sakit hati karena dihujat jangan punya sosial media saya kan selalu bilang nih sosial media itu adalah rumah kita kalau misalnya merasa terganggu ya di blog gampang kok daripada mereka yang bikin misalnya ya bikin Instagram hanya untuk menghujat itu berapa step kan harus bikin kalau kita kan baca gak suka ya udah blog aja gak usah di ini gak usah di gak usah dipikirin yang begitu-begitu semua apa semua keputusan dalam hidup ini ada di situ dengan seluruh waktu aku yang terus memojokkan kapitri segala macam apa saya gak rasa dipojokkan apakah mungkin akan next akan menuju jalur mungkin sudah menjelekkan nama ya kalau kalian kata-kata garis bawahnya saya ingat sekali kata-kata tidak meladeni sampah itu itu keluarnya dari mulut saya pertama kali kalau kalian ini ingat mana sih bener gak itu keluar dari saya saat saya mendampingi seseorang di Jakarta Selatan saya tidak akan merespon dan meladeni maaf ya sampah-sampah yang berusaha mengganggu ketenteraan hidup saya jadi kalau tetap sampai sekarang ada ya udah kan tadi saya bilang namanya ada sampah yang aku ajak gak usah ditanggupi saya gak mau nanggupi terima kasih